Selamat jalan, boleh kita lambaikan tangan. Selamat jalan, boleh kita ambil warga yang telah terdata sebagai penerima bantuan dari halaman Kodaman 6 Mula Warman. Penyaluran bantuan ini merupakan Giat Bakti Sosial Alumni Akabri tahun 1989 atau Altar 89 di wilayah Kalimantan Timur, agar bisa memberikan kontribusi terhadap warga. Hari ini mendistribusikan 2.500 paket sembako, kemudian 35.000 masker dalam rangka mendukung program pemerintah yang saat ini adalah tahapan sosialisasi penggunaan masker. Dan kedua, pembantuan sembako ini diharapkan bisa memberikan kontribusi walaupun kecil terhadap masyarakat kita yang terdampak akibat COVID-19. Sementara warga yang mengambil bantuan sembako di Koramil Balikpapan Barat pada Jumat pagi merasa terbantu dengan adanya bantuan ini. Ya selama ini kan kita sering dapat bantuan, tapi sekarang kan gak ada lagi. Ya saya menjahit, kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak, itulah pekerjaan saya untuk menjahit. Jadi dengan adanya bantuan ini sangat berbantuan? Ya Alhamdulillah, senanglah ada untuk menyambung hidup, ya kan Pak? Hingga Kamisore, jumlah kasus COVID-19 di Balikpapan mencapai 2.558 pasien, dimana 1.589 pasien telah dinyatakan sembuh, 497 pasien isolasi mandiri, 309 pasien dirawat di rumah sakit, dan 163 dinyatakan meninggal dunia.